Timnas U17 Indonesia dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Kekalahan skuad Garuda melawan Malaysia dalam partai pamungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 membuat timnas U17 harus mengubur mimpinya untuk melaju ke putaran final. Bertanding di Stadion Pakansari Bogor, pada Minggu 9 Oktober 2022, Indonesia kalah telak 5-1 dari Malaysia. Hasil kualifikasi Piala Asia U17 2023 tersebut membuat Indonesia lengser dari posisi punca kelas mengrube yang direbut oleh Malaysia. Sementara, meski timnas U17 Indonesia mampu mengumpulkan 9 poin dan selisih gol plus 13, namun tim Garuda tetap kalah bersaing dalam kelas men runner-up terbaik. Dari 10 tim runner-up, hanya 6 tim terbaik yang mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Ke-6 tim runner-up terbaik tersebut yakni Korea Selatan, China, Afghanistan, India, Thailand, dan Laos. Indonesia berada di bawah Laos dalam kelas men runner-up terbaik. Kualifikasi Piala Asia U17 2023 lantaran hasil pertandingan melawan peringkat keempat dan kelima fase grup tidak dihitung. Sebab, 10 grup pada babak kualifikasi Piala Asia U17 2023 memiliki jumlah tim yang berbeda. Terima kasih telah menonton!